Bank BCA akan bagikan dividen senilai 25 rupiah per saham atau setara dengan 3,08 triliun rupiah. BCA sendiri merupakan saham paling diburu pada perdagangan kemarin dan menempati posisi teratas netbuy asik. Dan berikut rangkumannya dalam Gotmurit Info pagi ini. PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA memutuskan untuk membagikan dividen interim tunai kepada para pemegang saham. Seiring dengan fundamental perseroan yang solid hingga kuartal 3 2021 dan kondisi permodalan yang memadai. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Direktur BBCA Yahya Setiat Maja dalam keterangan resmi perseroan yang dilansir di Jakarta Senin kemarin. BCA akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai sebesar 25 rupiah per saham atau total 3,08 triliun rupiah. Meningkat 27,5 persen dibandingkan dengan dividen interim tahun buku 2020. Dalam perdagangan Senin, BBCA paling diburu dengan kenaikan 1,7 persen dan net foreign buy 327 miliar rupiah. Beralih ke Jaso Marga atau JSMR yang catat laba bersih melesat 375,52 persen hingga September menjadi 749,42 miliar rupiah. Ada pun perolehan pada periode sama tahun sebelumnya hanya sebesar 157,6 miliar rupiah. Peningkatan laba bersih ini didorong oleh adanya keuntungan dari pelepasan investasi senilai 788,74 miliar rupiah. Yang satu ini belum resmi IPO namun layak dicermati. Emitenya adalah PT. Dayam Mitra Telekomunikasi atau Mitra Tel. Perusahaan bendera telekomunikasi ini telah melaksanakan penawaran awal atau book building. Saat book building, Mitra Tel memasang harga penawaran di kisaran 775 sampai dengan 975 rupiah per saham dan menetapkan harga 800 rupiah. Alhasil, nilai IPO Mitra Tel diperkirakan mencapai 20,45 triliun rupiah. Yang terakhir, Emiten Poultry membukukan pertumbuhan kinerja yang signifikan sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021. Di antaranya adalah PT. Java Comfit Indonesia TBK atau JPFA, di mana pendapatannya naik 23,11 persen sekitar tahunan, menjadi 32,8 triliun rupiah. Sementara PT. Malindo Fit Mil TBK atau Main mencetak pendapatan bersih sebesar 6,71 triliun rupiah, alonak 34,05 persen year-on-year. Keduanya menguat dalam perdagangan Senin kemarin. Berbagai sumber, Aidek Channel. Terima kasih. Terima kasih.